Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat balik lagi dengan saya di barokah channel nah kali ini saya akan berbagi cara untuk mendaftarkan dana bisnis ya supaya mendapatkan qr-nya juga dapat Chris nah gimana caranya kita langsung saja nah ini sobat masuk dulu di aplikasi dana kemudian pilih saya yang profil ini yang paling bawah kemudian muncul seperti ini ya di bagian atas itu ada pilihan personal sebelahnya juga ada bisnis nah nanti kita akan akan mengaktifkan eh akun bisnisnya ini ya di dana ini nah kebetulan ini belum pernah didaftarkan saya langsung coba untuk mendaftarkan dana bisnis Oke kita langsung saja eh kita lanjutkan di sini nah muncul seperti ini tinggal kita eh masukkan profil bisnis ya dari nama bisnisnya misalkan eh mie ayam ya coba saya coba kami ayam barokah channel ya Nah di sini di bawahnya itu ada jenis bisnisnya ada toko konversial sama toko online Nah kita klik tanda seru yang di samping ini apa itu toko konvensional ini keterangan bisnis Anda bertempat dibangunan atau lokasi yang tetap berikut juga bagi bisnis yang memiliki tempat penjualan fisik yang dapat didatangi pelanggan kemudian toko online nah bisnis Anda tidak memiliki tempat berjualan menggunakan lapak seperti e-commerce marketplace sosial media nah ini namanya toko onlinenya kos misalkan ada toko onlinenya iya konvensionalnya cadang dulu aja ini ini kita pilih jenis eh penjualannya ya kita mau jual apa jasa apa kita kan eh tinggal pilih aja disini banyak harus sesuai ya yang dijual kan misalkan makanan atau minuman atau alat elektronik kita pilih misalkan kena mie ayam saya pilih restorannya tempat makan ini pilih untuk jam-jam buka jam 10 kemudian tutup misalkan jam 20 21 boleh diubah kemudian dibawahnya ini alamat bisnis isikan alamat bisnis yang tepat akan contoh ini gang barokah nomor satu kemudian pilih provinsi saya coba provinsi Yogyakarta coba ya ini hanya contoh ya sobat kemudian kota kita masukkan di kota Bantul kemudian kecamatannya saya pilih juga Bantul nah pilih ketik dan eh kode pos misalkan ini ya saya pilih kemudian kode daftar ini opsional ya kalau misalkan anda kode daftar silahkan diisi kalau tidak ada tidak usah kita lewati saja kalau sudah kita pilih warna biru ini lanjutkan ini saya coba nah oke sobat nah sudah tampilan seperti ini tandanya kita mengabur foto yang ini ya yang sudah disiapkan atau langsung foto langsung silahkan pilih pilih kita foto ulang dulu nah ini saya tempelkan mie ayamnya seperti ini contohnya kita lanjutkan nah akan muncul seperti ini tinggal kita baca-baca scroll ke bawah ya terus ini kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh dana ya dana bisnis silahkan di scroll ke bawah kalau masih penasaran untuk pembahasannya silahkan dibaca-baca banyak sekali soalnya ini ya saya scroll 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 terus scroll nah ini kalau sudah bentuk baru tombolnya aktif yang biru ini tinggal klik kirim nah pendaftaran di verifikasi nah terima kasih telah menaftar kami akan verifikasi pendaftaran dan mengabirmu dalam maksimal 2 hari ya oke eh sembari menunggu silahkan baca-baca di dana ini dana bisnis ketentuannya nanti kalau sudah berhasil contohnya akan seperti ini nih kita lihat di dana kita geser ke dana bisnis nah ini aktif sudah ada nama tokonya kemudian ada muncul seperti ini langsung syarat dan ketentuan akun bisnis dana per 21 November ya nah ini tinggal scroll kita baca dulu pahami dengan benar kalau sudah dibaca silahkan centang oke nah ini syarat penggunaan terbaik berhasil disetuju nah ini sudah bisa digunakan ya kris pun ada aktif di sebelahnya kris bisnis sudah bisa digunakan nah itulah caranya untuk mendaftar akun dana bisnis sangat mudah sekali sangat sempat sekali sangat cepat untuk prosesnya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati